bunga sufi media cendela informasi dunia disiarkan dari tatar galuh ciamis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sufi 200an tahun silam masyarakat Cibatu Linggasari terputus dengan sejarah leluhurnya tidak akan ada mereka tanpa keberadaan para leluhur yang membuka kerajaan Galuh Cibatu keberadaan situs vira utama menjadi penanda mereka lah yang membuka negeri Galuh Cibatu di komplek makam Gunung Jaha inilah dimakamkan seorang raja Eyang Jayeng Pati Wira Utama dan didampingi oleh penasihat spiritualnya Syekh Nuruddin dan Eyang Nalar kerajaan Galuh Cibatu sebenarnya bukan kerajaan besar akan tetapi kerajaan ini tidak pernah takluk oleh penjajahan Belanda anak cucu keturunan Eyang Jayeng Pati Wira Utama sampai abad 18 menjadi simbol perlawanan kepada penjajah Belanda semangat anti penjajahan inilah yang hingga kini masih mendarat daging di anak cucu Eyang Jayeng Pati Wira Utama selamat menikmati semangat berlawanan anti penjajah inilah yang paling ditakuti oleh penjajah Belanda oleh karena itu melalui Senuk Hurkronyo Belanda mencoba menghapus ingatan masyarakat terhadap leluhur Galuh Cibatu Senuk Hurkronyo memanfaatkan ajaran Islam melalui orang-orang pribumi yang menjadi antek penjajah Senuk Hurkronyo sebagai seorang orang talis menyamar belajar Islam di Mekah ia membawa paham wahabi ke Indonesia terutama di kerajaan Galuh masyarakat Galuh ditakut-takuti dengan ajaran fitnah hurufat dan kemusirkan sejak saat itulah semua makam-makam leluhur menjadi sepi dari penziarah bukan hanya menjauhkan masyarakat Galuh dari ziarah kubur semua tanda-tanda simbol-simbol kerajaan juga dibawa ke negeri Belanda oke sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati